Kapolda Papua bongkar sumber dana kelompok kriminal bersenjata KKB Papua Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri pada hari Kamis, 8 April 2021, di Jayapura mengungkapkan asal-usul sumber dana kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang digunakan untuk membeli senjata api dan amunisi selama ini Pihak kepolisian selama ini menduga sumber dana utama KKB berasal dari oknum pejabat pemerintah yang berperan dengan dua kaki Di depan pejabat tersebut bicara dalam bingkai NKRI, di belakang dia mendukung kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, ditambah dana dari hasil rempasan dana pembangunan desa Irjen Matius D. Fahiri memastikan, ada sumber dana KKB Papua saat ini yang sangat besar dan menjadi sumber dana utama mereka Yaitu, dana yang berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di Papua Tempat pendulangan emas itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi Ujarnya di Jayapura, Kamis 8 Maret 2021 Fahiri menuturkan, penambangan emas tradisional ilegal tersebut terdapat di beberapa kabupaten di Papua Antara lain, Kabupaten Paniaid, Intan Jaya, Yahukimo dan Timika Lokasi-lokasi penambangan liar inilah yang sangat besar kontribusinya untuk membeli perlengkapan senjata api dan amunisi Hingga pembelian logistik KKB Papua selama ini Lokasi penambangan ilegal ini sangat sulit ditertibkan atau diawasi pihak kepolisian karena jaraknya yang jauh Dan akses transportasi yang kurang memadai Sehingga, KKB mudah dan leluasa sekali untuk memanfaatkan penambangan-penambangan emas ilegal tersebut Anggota KKB Papua yang berada di sekitar penambangan ilegal tersebut Ada yang datang secara rutin untuk mengambil lupeti Bahkan ada juga yang ikut menbulang Ujar Kapolda Irjen Matius D. Fahiri menegaskan Kepolisian bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif Seluruh penambang emas ilegal yang terindikasi berkontribusi kepada KKB Papua Akan kita sikat habis Termasuk orang-orang atau pejabat yang berada di belakangnya Ujar Kapolda menegaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!